Jadi untuk menjaga agar manusianya sehat, kita juga harus mematikan lingkungan kita bersih. Hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita juga sehat. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak suka hewan, juga jangan sesekali menyakiti mereka. Karena menyakiti bukan solusi. Halo sahabat Radian, saya Dr. Fikri. Saya sedang bertugas di Radian PN Kerja Bang Buaran. Hari ini saya lagi memeriksa kucing yang sering di depan toko. Kami di Radian ini memastikan keadaan kucing di sekitar toko supaya tetap sehat. Ini kita kasih vitamin sama dikasih obat cacing karena tadi di VSS-nya ada cacingnya gitu. Kalau di VSS-nya ada cacing itu dosisnya bukan pengulangan lagi. Tapi pengobatan itu setiap 2 minggu kita kasih selama 4 kali pemberian. Baru setelah kita cek lagi di VSS-nya kalau tidak ada lagi cacing itu dosisnya pengulangan. Teman-teman, ini tadi serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Radian PN Kerja di luar kegiatan klinik. Jadi semua tim dari Radian PN Kerja selalu mengajarkan bahwa kita itu hidup tidak hanya sendiri. Tapi kita juga harus selalu peduli dengan lingkungan. Hal terbaik, hal termudah yang bisa kita lakukan adalah melakukan pemudulian terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Termasuk hewan-hewan liar yang ada di lingkungan sekitar klinik. Biasanya kita kalau melihat nih ternyata ada kucing yang sakit, kucing yang butuh pertolongan ada di lingkungan sekitar kita. Kita selalu menanamkan ke semua tim Radian PN Kerja untuk selalu care. Mana yang memang perlu ditorong? Di bawah kegiatan ini, kita lakukan pengobatan. Jadi kita harus memastikan bahwa hewan-hewan di lingkungan sekitar kita sehat. Kenapa harus kita pastikan sehat? Ingat, kesehatan manusia itu tidak cuma bersumber dari manusianya saja, tapi bersumber juga dari lingkungan. Jadi untuk menjaga agar manusianya sehat, kita juga harus memastikan lingkungan kita bersih, hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita juga sehat. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak suka hewan, juga jangan sesekali menyakiti mereka. Karena menyakiti bukan solusi, tapi cukup dihindari. Dan buat teman-teman yang peduli dengan hewan, ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Mengobati sendiri, menjadi dokter-dokteran, menjadi dukun hewan, bukan solusi. Banyak hal yang terkadang menurut kita baik, menurut kita aman, belum tentu aman buat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Jadi selalu dekat dengan dokter hewan, selalu konsultasikan, dan jika teman-teman memang menemukan hewan yang kondisinya sakit, tidak bisa diberikan pertolongan pertama, segeralah bawa ke dokter hewan, jangan main dokter-dokteran. Dan salah satu langkah yang lain lagi yang bisa teman-teman lakukan, untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap hewan, salah satunya adalah kontrol populasi. Jadi kita bisa sedih mungkin dari lingkungan sekitar rumah kita, kucing-kucing yang sakit kita obati, jika populasinya banyak, kita bawa ke dokter hewan untuk sterilisasi. Sterilisasi tidak harus menunggu hewan banyak, tidak harus kita terjut ke jalanan, kita mulai dari lingkungan sekitar kita. Nah, untuk teman-teman yang sudah setia selalu menonton Radian Channel, kami ucapkan selalu terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk ajak teman-temannya, lebih banyak lagi untuk nonton Youtube Radian Channel. Jangan lupa setelah nonton, untuk like, berikan komen, komen yang membangun tentunya ya. Dan yang terakhir jangan lupa juga subscribe dan bunyikan lonceng, agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Ting-ting-ting-ting, sampai ketemu di episode selanjutnya.